Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja, terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi, ini adalah sebuah kenyataan nih. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Joko Widodo. Ya, mereka, ini nggak mungkin saya buka ya, bro firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga... Mas Sosot, pada akhirnya Mas Anies tidak maju di Pilkada ini mungkin dari PD Perjuangan ada yang pesan harap. Ya, rakyat bisa melihat siapa yang mencoba untuk menghalang-halangi Pak Anies. Ya, termasuk itu yang pertama memang punya kehendak untuk melakukan cawe-cawe di dalam Pilkada itu. Itu kuat sekali yang ditangkap oleh rakyat. Tapi di Perjuangan, yang penting di dalam proses ini telah melakukan suatu dialog-dialog yang konstruktif. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah, gini. Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangan kan dimasuki. Mencalonkan saja, terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi, ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi, kita lihat saja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka, membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara. Demokrasi yang lebih sehat. Politik yang lebih mengedepankan polisi gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan kepada semua di akhir ini, kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam playdoy-nya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu, Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Punya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan. Dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini Indonesia. Haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul. Visi-misi yang dibuat oleh kubu nomor satu itu, Kak. Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Mohaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada iddah politik. Ya iddah politik itu ada jeddah masa. Di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecorangan pemilu, kemarahan yang kalah. Itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Revli ini saya tahu persis, sedang berjuang DMK. Eh Bang berstari, berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Revli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan. Tapi partai pendukung koalisi nomor satu, cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan, ya soal pemenang Pilpres. Juga ada silatur rahmi politik dan kebangsaan, katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan, PKB jadi menteri kan? Dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah, ini nggak boleh begini. Kasian pemilihnya. Oleh karena itu, saya selalu juga mengatakan, kalau pun toh ada partai politik pendukung nomor satu dan nomor tiga, ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibrang Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Tunggung Roki, akhirnya Anies ini mengisyaratkan dia siap membuat ormas, bahkan juga parpol, untuk mewadai aspirasi pendukungnya yang sedang mengalami kegalauan, karena ketidakpercayaan mereka terhadap partai-partai yang ada. Ya betul, euforia itu, entusiasme itu memang harus ditampung di dalam perembagaan. Dan politik memang harus diucapkan dengan cara formil. Dan keformilan itu dibuktikan melalui suara partai politik. Jadi pilihan Anies untuk memulai menampung jumlah aspirasi yang surplus sejak Pilpres kemarin, harusnya dilembagakan melalui ormas atau apapun namanya, supaya ada semacam keresmian, tidak menunggu-nunggu momen, nanti nunggu lagi pemilu berikut. Dia persiapkan ini dari sekarang, infrastruktur politiknya. Kan softwarenya dia punya, yaitu kelengkapan akademis, ketajaman intuisi, macam-macam hal, dan dukungan legitimasi. Jadi betul, dalil Anies bahwa hanya karena ada legitimasi, maka diperlukan institusi itu. Bukan institusinya menghasilkan legitimasi, enggak, itu pekerjaan lembaga surup yang selalu legitimasinya dicarikan setelah institusi Anda. Itu namanya rekayasa sebetulnya kan. Jadi kalau Anies punya maksud untuk membangun kekuatan melalui pelembagaan partisipasi, yaitu pembentukan satu, ya sebetulnya partai politik memang ujungnya, untuk mengagregasikan dukungan dia itu. Lalu diolah sebagai polisi, dan polisi itu yang dipertangginkan, bukan di 2009, tapi sejak sekarang kan. Jadi Anies bisa bikin semacam paralel polis, kalau pakai istilah Fafel, untuk membayang-bayangi formal polisinya itu. Jadi politik formal yang ada sekarang itu, akan dibayang-bayangi oleh politik alternatif yang disiapkan oleh Anies Basudan. Itu cara yang bagus, cara yang baik untuk memulai memanfaatkan kelebihan suara atau surplus suara atau potensial dukungan itu dengan menampungnya dalam partai politik. Dan itu yang memungkinkan orang di lima tahun ke depan bisa melihat bahwa Anies memang merintis dari awal karena kakinya itu berakar. Nah selama ini Anies itu berayun aja tuh seolah-olah digantung. Sehingga kakinya gak nyampe ke bumi. Kendati pikirannya itu beredar di wilayah elit apalagi itu. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Joko Widodo. Ya mereka ini gak mungkin saya buka ya bro firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Ceng mohon di ini di kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah Presiden dan wakil Presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat nah ini Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum. Tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas. tidak ada setiap satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik Presiden baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemintahan. Nah berarti tidak ada kekebalan hukum kepada Presiden-wakil Presiden dan mantan Presiden dan antar lagu Presiden. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!